Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku Dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas Ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan Demi agama Wahai saudaraku dimanapun anda berada Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan Sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah SAW Dan para sahabat beliau Di dalam menyebarkan agama ini Bahkan keinginan untuk menghukukannya pun Sudah merupakan hal yang sulit bagi kita Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikan atau sejarah Namun jangankan untuk mengamalkannya Untuk mengetahuinya pun Kita tidak sanggup bersusah bayang Dalam hal ini wahai saudaraku Saya akan menceritakan beberapa kisah mereka sebagai contoh Kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah Baginda Rasulullah SAW sendiri Karena dengan menceritakan kisah beliau akan mendatangkan keberuntungan Kisah pertama Kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW Selama sembilan tahun Sejak masa kerasulan Baginda Nabi Muhammad SAW Telah berusaha menyampaikan ajaran Islam Dan mengusahakan hidayah Serta perbaikan kaumnya di Makkah Namun kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti Memperolok-olok dan berbuat semena-mena Terhadap baginda Nabi SAW Dan para sahabat Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam Dan beberapa orang yang selalu membantu beliau Walau belum masuk Islam Kaman baginda Nabi SAW Abu Talib Termasuk orang yang baik hatinya Meskipun belum masuk Islam Dia selalu membantu baginda Nabi SAW Dalam segala bentuk Pada tahun ke-10 kenabian Ketika Abu Talib meninggal dunia Kaum kabir mendapat kesempatan Untuk mencegah perkembangan Islam Dan menyakiti kaum muslimin Secara lebih keluasa Baginda Rasulullah SAW Pun pergi ke Ta'in Yang didiami kabilah sakit Yang berjumlah besar Dengan harapan Apabila kabirah tersebut masuk Islam Kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan Dan Ta'in akan menjadi fondasi penyebaran agama Setibanya di Ta'in Baginda Nabi SAW Langsung menemui tiga orang yang ditopongkan Beliau berbicara dengan mereka Mengajak mereka kepada agama Allah SWT Dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW Akan tetapi mereka bukannya menerima Atau paling tidak berlaku sopan Kepada tamu yang baru datang Sebagaimana adat bangsa Arab Yang terkenal dengan memuliakan tamu Bahkan mereka tanpa basa-basi Menyambut beliau dengan sikap dan ahlak Yang sangat buruk Bahkan mereka pun tidak rela Baginda Rasulullah SAW Tinggal di situ Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh Seharusnya berbicara dengan sopan Dan berahlak yang mulia Salah seorang diantara mereka berkata Oh, kamu ke orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi Yang kedua berkata Apakah Allah tidak menunggukan selain kamu Untuk diutus sebagai rasul Yang ketiga berkata Aku tidak mau bicara dengan kamu Sebab jika kamu memang seorang nabi Seperti pengakuanmu Kalau aku menolakmu Tentu aku tidak lepas dari musibah Jika kamu pembohong Maka aku tidak mau bicara dengan pembohong Akan tetapi Baginda Nabi SAW Mempunyai hati yang begitu teguh Laksana sebuah batu karang Beliau tidak berputus asa Dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat kamu Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau Jangankan menerima Bahkan mereka mengartik Tinggalkan segera kota kami Pergilah kemana kamu suka Ketika baginda Nabi SAW Nabi SAW Sudah tidak dapat mengharapkan mereka Dan bersiap-siap untuk kembali Maka mereka menyuruh anak-anak kota Tayyum Membuntuti baginda Nabi SAW Mereka lalu mengganggu Mencacik dan melempari baginda Nabi SAW Dengan batu Sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah Dalam keadaan seperti itulah Baginda Nabi SAW meninggalkan ta'ibu Di tengah perjalanan Setelah sudah merasa aman Dan gangguan anak-anak kota itu Beliau berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Yang kau kuasakan kepadanya Segala urusanku Tiada keberatan bagiku Asalkan engkau tidak murka kepada aku Perlindunganmu sudah cukup bagiku Aku berlindung kepadamu dengan nurzatmu Yang menyanyari segala kegelapan Dan dengannya menjadi baik segala urusan dan akhirat Dunia dan akhiratmu Aku berlindung Dari turunnya kemarahanmu Kepada aku atau kemurkaanmu Kepada aku Aku sanggup berbuat apa saja Hingga engkau riduh Tiada daya dan upaya Melainkan denganmu Allah SWT Pemuasa seluruh alam pun Memperlihatkan keperkasaannya Dan mengutus Malaikat Jibrih AS Untuk datang memberi salam Kepada beliau dan berkata Allah SWT mendengar ucapanmu Dan jawaban kaummu Dan dia memutus kepadamu Malaikat penjaga gunung Agar siap melaksanakan apapun perintahmu Kepadanya Malaikat penjaga gunung itu pun datang Dan memberi salam kepada Baginda Nabi SAW Seraya berkata Apapun yang engkau perintahkan Akan kulaksanakan Beliau engkau sukai Akan kubuturkan Gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini Sehingga siapa saja yang tinggal diantaranya Akan hancur binasa Atau apapun hukuman yang engkau inginkan Baginda Rasulullah SAW Yang bersifat penyayang dan mula ini menjawab Aku hanya berharap kepada Allah SWT Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam Semoga pelab diantara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah SWT Faidanya Demikianlah ahlak baginda Nabi SAW Yang mulia Kita mengaku sebagai pengikutnya Namun ketika sedikit kesulitan atau celahan menimpa kita Kita langsung muarah Bahkan menutup balas seumur hidup Kezaliman dibalas dengan kezaliman Sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi SAW Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat Baginda Nabi SAW Tidak berdoa buruk dan tidak berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!